Intro Shalom Jemaat Tuhan, selamat pagi Tuhan selalu menyertai kita Dia tidak pernah meninggalkan kita Dia menghibur, menguatkan, dan memberikan yang terbaik kepada kita terlebih Dia ingin kita bertumbuh menjadi dewasa Tidak lagi menjadi Kristen anak-anak Karena Tuhan ingin kedatangannya, kematiannya, pengorbanannya, kerelaannya semua Untuk mengembalikan kita kepada tujuan awal ketika Tuhan menciptakan kita Ephesus 2 ayat 10 berkata Kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik yang telah diciptakan Allah sebelumnya Allah mau kita hidup di dalamnya Jadi jauh sebelum dunia ada, kita sudah ada di dalam kekekalan Dan Allah menciptakan kita dengan sebuah tujuan yang jelas Supaya kita mengerjakan pekerjaan yang telah diciptakan oleh Allah sebelumnya Karena itu ketika Tuhan panggil dan pilih kita Tuhan ingin kita menggenapi semua rencana dan kehendaknya Karena itu kita ingin belajar Saya ingin coba menguraikan kotbah minggu saya Tentang senjata kebenaran Kita masih ada pada ayat hapalan kita di dalam 2 kolintus 10 ayat 3 sampai 5 Memang kami masih hidup di dunia Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng Kami mematahkan setiap siasat orang Dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuan manusia Untuk menentang pengenalan akan Allah Kami menawan segala pikiran dan menaklukannya kepada Kristus Kita sama-sama tahu bahwa benteng-benteng iblis ini dibangun Di atas pemikiran-pemikiran kita Paradigma kita yang terbangun karena kesombongan kita Dan kalau Bapak Ibu perhatikan di sini Kubu-kubu ini dibangun tujuannya cuma satu Untuk menolak, menentang, melawan yang namanya pengenalan akan Allah Jadi kita sama-sama tahu bahwa pada hari-hari terakhir ini Di tengah situasi yang semakin sulit Bahkan Alkitab menubuatkan nanti Secupak gandum, sedinar harganya Artinya bahan-bahan makanan pokok akan tinggi Secupak itu sedikit, sedinar itu satu hari upah orang kerja Nanti pada hari-hari terakhir, begitu banyak malapetaka, banyak sampar, banyak gempa Terjadi, saudaraku, kelangkaan pangan Mengalami kesulitan dan harga-harga menjadi naik Belum lagi gempa bumi, perang, aniaya yang begitu luar biasa Dan Daniel berkata dalam kitab Daniel 9 ayat 32 Bahwa hanya orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak Di kitab Wahyu ketika Antikris muncul Dikatakan bahwa dia akan menyiksa Memerangi orang-orang kudus Tuhan Orang-orang percaya Dan di situ dikatakan barang siapa ditentukan untuk ditawan Dia ditawan Barang siapa ditentukan untuk dibunuh Dia akan dibunuh Barang siapa ditentukan di penjara Dia akan di penjara Dan di situ dikatakan dalam kitab Wahyu bahwa Yang penting di sini adalah ketabahan dan iman orang-orang kudus Iman hanya bisa bertumbuh Ketabahan hanya bisa kita miliki Ketika kita memiliki pengenalan akan Allah Karena itu Jeremia 9 ayat 23 berkata Jangan ada satu orang pun yang bermegah, berbangga Karena dia bijak, karena dia kaya, karena dia kuat Tetapi jika kita ingin bermegah, ingin berbangga Berbangga dan bermegahlah kita Karena kita memiliki pengenalan akan Allah Karena siapa saja saudaraku yang memiliki pengenalan akan Allah Yohannes 17 ayat 3 berkata bahwa inilah hidup yang kekal Hidup yang kekal itu ialah mengenal satu-satunya Allah Mengenal Bapak, satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus Lihat, kata hidup kekal di sini bukan hanya cerita tentang mati masuk surga Tetapi saudara ada kekekalan, ada kekokohan, ada kekuatan Ketika kita mengenali Allah dengan benar Ada sesuatu yang bersifat kekal, tidak gampang goyah Tidak gampang saudaraku hancur Iblis mengerti prinsip ini Karenanya di Korintus, Paulus berkata bahwa Dia membangun bentengnya Tujuannya untuk menentang pengenalan akan Allah Dalam 2 Korintus 4 ayat 4 Bahwa barang siapa ketika Injil diberitakan Dan orang tidak bisa melihat itu Kenapa orang tidak bisa melihat kemuliaan Daripada kebenaran, daripada anugerah Tuhan Jawabnya sederhana Iblis membutakan mata hatinya Supaya apa? Dia tidak melihat kemuliaan Injil Kekuasan Injil Dan di dalam Alkitab kita tahu Bapak Ibu dalam perjanjian lama, perjanjian baru Ada istilah-istilah bahwa Tuhan membuka mata mereka baru mereka melihat Iblis dengan sengaja lewat keindahan dunia Lewat tipu dayanya Dia berusaha membangun benteng, kubu Dan kubu dan benteng itu dibangun di mana? Di pikiran kita Karena itu tujuannya apa? Tujuannya cuma satu Supaya kita tidak bisa mengenali Allah dengan benar Karena itu kita tidak boleh lagi hidup secara dunia Walaupun kita masih ada di dunia Paulus berkata, kami tidak berjuang secara dunia Kenapa? Karena Tuhan memperlengkapi kita dengan senjata Yang tidak sama dengan pola dan cara dunia Iblis tidak bisa dikalahkan dengan pestol Dengan segala macam hikmat manusia Dengan segala kepintaran, kehebatan manusia Tidak bisa Iblis hanya bisa dikalahkan, dihancurkan Dengan senjata yang Tuhan berikan kepada kita Makanya disini, karena senjata kami dalam perjuangan Bukanlah senjata duniawi Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah Dan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa L ini Sanggup meruntuhkan benteng-benteng yang terbangun dalam hidup kita Paulus berkata, dia merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh kangkut manusia Untuk menentang pengenalan akan Allah Kami menawan segala pikiran dan menaklukannya kepada Kristus Kami mematahkan setiap siasat orang Asumsi, logismos, penilaian, penghakiman Kita tidak boleh menilai secara duniawi Karena itu, saudaraku, pikiran kita ini adalah medan perang dengan Iblis Begitu dahsyat Dan Iblis telah membangun sedemikian rupa Konsep-konsepnya lewat dunia Lewat pengajaran-pengajaran yang kita terima di dalam keluarga kita Nasihat-nasehat Contohnya seperti ini Kenapa orang takut kalau malam hari? Kenapa orang takut kalau lewat kuburan? Saudara, kalau saudara mengalami itu berarti Sesuatu tipu daya Iblis pernah masuk dalam hidup kita Kenapa? Karena kita diajarin dulu Eh, hati-hati Tempatnya gelap, ada setan Padahal setan itu belum tentu ada di tempat gelap Jangan-jangan lebih banyak di gereja Buktinya gereja pecah, hancur Kenapa kita ketakutan? Kadang-kadang ada orang tua ngajar Jangan nangis Nanti om pendeta marah Seolah-olah pendeta tukang marah Saudara-saudaraku Jadi, hal ini sudah tertanam oleh Iblis Menjadi kubu-kubu Yang terkadang ini begitu menghalangi kita Untuk bisa bertumbuh mengenal Allah Makanya, orang yang mengetahui kebenaran Kebenaran itu akan memerdekakan dia Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8 Ayat 30, 31, 32 Kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya Saudara-saudara dia berkata Kamu adalah muridku Kapan? Ketika kamu tetap di dalam firmanku Kamu adalah benar-benar murid Seorang murid itu bukan hanya sekedar Dia orang Kristen Tetapi firman itu Dia betul-betul dalam firman Tuhan Tidak tergoyahkan Dan kamu akan mengetahui kebenaran Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan Kita seringkali menjadi orang Kristen Tetapi tetap tertawan Tetap dipenjara oleh Iblis Dan penjara Iblis itu ada di pikiran kita Cara berpikir kita Karena itu kita ingin belajar Bapak Ibu saat teduh kita ke depan ini Bagaimana kita bisa merubuhkan Benteng-benteng Iblis Yang terbangun lewat siasat orang Pikiran-pikiran yang jahat Lewat kesombongan Karena itu saya berdoa Biarlah hari ini Kita bisa mulai merenungkannya Dan hari-hari selanjutnya Kita akan belajar Dari 2 Korintus 10 ini Ayat 3-5 Bapak Ibu Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita Mari kita berdoa Tuhan Kami mau belajar bahwa Medan pertempuran kami Yang paling dasyat Itu ada di pikiran kami sendiri Karena itu setiap kubu-kubu Iblis Benteng-benteng yang sudah sempat terbangun Setiap kebenaran yang bukan kebenaran Allah Kami mau hancurkan Kami mau taklukan Biarlah pikiran kami dibuka Terbuka Oleh roh hikmat dan wahyu Sehingga kami bisa melihat engkau Di dalam kebenaran firmanmu Khususnya Lewat renungan Suara gembala ini Tuhan Biarlah Yang sakit hari ini Bisa punya pengharapan kembali Buat oleh bilur Yesus Engkau menyembuhkan Yang terikat Yang sedang putus asa Yang sedang Mengalami tekanan-tekanan Tidak bisa tidur Di dalam nama Yesus Biarlah firman ini kami renungkan Dan memerdekakan kami Terima kasih Tuhan pimpin Hari ini menjadi hari yang penuh dengan mujizat Hari penuh berkat Hari penuh kasih karunia Dan kemurahan Tuhan Terima kasih Tuhan Apapun yang menjadi pergumulan anak-anakmu Tuhan campur tangan Dalam hidup mereka Tuhan memberkati kita semua Shalom Terima kasih telah menonton